Anggaran sampai 1,5T telah diselewengkan gitu kan Ini isu beredar ya Bahwa anggaran food estate sebesar 1,5 triliun Telah diselewengkan oleh Kemenhan Dan program itu akhirnya terbengkalai Nah, anggaran dulu nih Pak Waktu itu pengerjaannya itu berapa anggarannya Pak? Kalau boleh tahu Pak ya Kalau yang kami kerjakan land clearing Sesuai kontrak dengan PUPR Itu sekitar 53 miliar Sekitar segitu Itu dari isu yang beredar nih Ya kalau angka itu yang disebutkan oleh pihak-pihak tertentu Yang nggak tahu saya juga, nggak tahu apa maksudnya gitu Tapi yang jelas Memang pernah saya istilahnya dalam proses perencanaan Itu memang adalah apa Namanya menghitung rencana anggaran biaya Yang kalau ini program ini dilaksanakan dalam target tertentu Dengan luasan Yang waktu itu targetnya kan 30 ribu kalau nggak salah Pak Itu memang sampai ke angka itu Bahkan lebih mungkin itu Sekitar 4 sekian gitu Kalau itu dilaksanakan secara keseluruhan Tapi terus mungkin ada pentahapannya lah katakanlah Mungkin baru angka yang tadi disebutkan itu Itu mungkin tahap itu dulu yang akan digulirkan gitu Di glontorin Di glontorin gitu Tapi setelah berjalannya waktu Kemudian ini berproses di apa Di ada koordinasi tingkat antar kementerian dan sebagainya yang terkait Sampai saya selesai melakukan kegiatan disini Clearing Nggak ada Istilahnya anggaran resmi yang turun ke Kemhan Khusus untuk food estate Khusus Khusus untuk food estate Itu nggak ada setahu saya Bahkan sampai sekarang pun Sampai sekarang saya sudah Sudah purna Sampai sekarang pun Saya sudah cek ke Apa Kawan-kawan kita di Kemhan Belum pernah Satu rupiah pun Turun anggaran khusus untuk food estate Cuma land clearing iya Land clearing iya Tapi itu menggunakan anggarannya PUPR Nah Yang sering nanya Apa Terkait food estate Yang katanya Ya Pak Prabowo gagal Ya food estate Ini kalian jangan termakan Isu-isu murahan Kalian jangan termakan Berita-berita fitnah Berita-berita hoaks Ya Kalian sudah simak tadi Bagaimana mungkin food estate Itu bisa berjalan Kalau 100% pun Tidak ada uang turun ke Kemhan Artinya ini masalah biaya bos Tidak mungkin Tidak mungkin Food estate ini Akan menggunakan Uang pribadi Pak Prabowo Yang begitu besar Tidak mungkin Jadi sudah clear ya Ya silahkan Buka matanya Buka telinganya Bagi kalian-kalian Saudara-saudara aku Yang termakan oleh Berita fitnah Terkait food estate Yang gagal Berita hoaks Katanya food estate gagal Dan sebagainya Ini sudah dipaparkan Ini terkendala oleh Dana Dana apa? Dana negara Sudah terjawab bos ya Jangan lagi bahas Food estate Kalian nanti di Apa? Ikut dosa Ikut Mempitnah orang Karena ketidaktahuan kalian Cukuplah orang-orang tertentu Yang menyebar Hoaks Fitnah Yang mendapat dosa Jangan kalian ikut Ikut Jangan Jangan ya Jadi Food estate Tidak jalan Karena tidak ada Dana negara Dan Tidak 1% pun Turun ke Kemhan Kementerian Pertahanan Sudah clear? Baikkan videonya kawan Kementerian Pertahanan